Sudah? Cepat ya? Bismillahirrahmanirrahim Tidak, tidak usah cek video lagi Oke, siap mungkin dari Dari ketua kelasnya, silahkan dipimpin Untuk berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Amin Kurang keras, kalau misalkan buahan bilang selamat pagi Dijawab tiga kali, pagi, pagi, pagi Eh, bisa ya? Iya Oke, selamat pagi anak-anak Pagi, pagi, pagi Oke, setop berarti masih Ini ya, apa namanya, masih seger Nah, berhubung pagi-pagi masih Oke Hari ini ada yang mau cerita enggak? Dari rumah ke sekolah Kondisinya Kondisinya seperti apa? Kondisinya seperti apa? Oke Request teman-temannya, ketua kelasnya Oke, silahkan Bian Oke, silahkan Bian Cerita Cerita gimana perasaannya dari rumah sampai ke sekolah Oke Oke Apa yang nama lagi di jalan mungkin? Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Disini saya akan menceritakan Pengalaman Pengalaman saya Pengalaman 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 Dari rumah ke sekolah Nah, di awal-awal itu saya bangun jam 3 Bangun jam 3 tidur lagi? Enggak, itu ambil wudhu saya Sholat hajud Oh si Terus abis itu Kayak habis itu Nunggu sampai subuh ya Terus Sholat subuh Oh ya Habis itu Siap-siap buat ke sekolah Kayak ngapi jadwal Terus sarapan pagi Oh si Terus udah jam 5 Sarapan paginya apa? Sarapan paginya saya itu Kasih? Medi? Apa pecel leleh? Ayam Ayam Ayam-ayam Ayam goreng 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 Nah, habis nunggu project itu udah berangkat dah. Perasaannya berangkat dari rumah ke sekolah gimana? Perasaannya? Iya. Suka? Senang-senang. Senang. Soalnya yang mau dilakukan di sekolah apa kok bisa senang dari rumah? Mendapat ilmu. Oh, mendapat ilmu. Karena ada temannya tadi jawab, dapet sangung. Iya, dapet sangung. Berarti kalau ada sekolah, ada dapet sangung? Iya, dapet sangung. Oke. Gitu aja. Gitu aja. Oke, siap. Gak apa-apa. Ada lagi? Kasih plus dong buat teman-teman. Cawet, yang cewet, yang cewet, yang cewet. Siapa? Rasti. Oke, boleh. Kasih klip on ya ke Rasti. Di situ saja boleh? Di tempat duduknya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada satu lagi temannya. Bagaimana kabar teman kalian satu ini? Cek, cek dulu. Cek, cek. Masuk, Pak. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pagi tadi, saya ingin bangun, kan? Nah. Ada berapa? Saya ingin bangun, kan? Saya ingin bangun, kan? Ini, kan jam setengah lima. Terus, habis itu, nyiapin buku. Habis itu, lihat ada tugas apa enggak. Nih, nyata ada tugas, tapi yaudah, gitu. Dikerjakan di sekolah saja? Iya. Bareng-bareng, biar solid. Terus, habis itu, ini, apa, mandi, terus nyiapin bekal. Habis itu, mau berangkat sekolah, terus pakai seragam putih hijau. Terus, lupa kalau misalnya harusnya pakai batu. Jadi, balik lagi, masuk ke rumah, ganti baju. Habis itu, dibilang sama ayah, kok balik lagi, enggak mau sekolah, gitu. Terus, salah baju, gitu. Terus, saya bilang, biasa ini, tidur, gitu. Padahal, saya bangunnya pagi. Ganti, iya, kan. Ganti, iya, kan. Ganti, iya, kan. Ganti, iya, kan, gitu. Apa sih? Terus, habis itu, udah berangkat, nyampe, parkiran, parkir motor, udah, masuk. Masuk. Kondisi, ininya? Kondisi pikirannya, seneng, enggak, atau males, atau gimana hari ini untuk ke sekolah? Ngantuk, bu. Oh, ngantuk. Ada yang ngantuk, ternyata, teman-temannya ini. Karena? Karena itu, tadi malam itu latihan. Oke. Ulangnya malam. Oh, oke. Sudah. Oke, sudah. Ternyata, teman-teman kalian, yang satu, ada yang sudah bangun jam 3 pagi. Kayaknya, kan lah gua an, kayaknya. Gua an tadi bangun jam setengah 4. Sudah, sudah ini, males-malesan, karena tadi malam juga ada webinar dan sebagainya, yang harus gua an ikuti. Jadi, rada, rada, bukan ngantuk sebenarnya, rada males-malesan. Seperti itu. Yang kedua, ada temannya si, si, si Rasti. Nah, si Rasti ternyata lupa, tidak bawa, apa namanya, tidak bawa, bu, apa namanya, tidak pakai batik, mungkin karena tadi ke susu, ke susu mau, mau ke sekolah, saking bingungnya, masih belum mengerjakan tugas, ya. Nah, ternyata sudah, sudah ingat di petengahan jalan, dan kembali lagi ke, ini, ke rumah, gitu. Dimarahi sama bapaknya. Iya. Dimarahi sama bapaknya. Oke. Mungkin itu, awal kita, dalam pertemuan ekonomi sekarang, ya. Oke. Yang, ya, sesuai dengan, apa namanya, pertemuan kita yang lalu, pertemuan kita yang lalu, bahas tentang badan usaha, ya. Nah, sekarang, karena pembahasan tentang badan usaha, sudah selesai, sekarang pembahasan kita, tentang, ee, pendapatan nasional. Oke. Kira-kira tadi malam, ada yang sudah membaca, mungkin, atau browsing-browsing, oh, buaan bilang, kemarin itu, kita, ee, besok itu, kita mau bahas tentang, pendapatan, nasional. Nah, mungkin ada yang sudah baca-baca? Baca saja, bu, udah ingat saya, bu, gak apa-apa. Ya, saya hanya sekedar browsing-browsing saja, bu, browsingnya 5 menit, yang lainnya, 1 jam, bu. Gak apa-apa juga. Ada yang mau, ini, yang mau sedikit menceritakan, ada yang sudah kalian ketahui, tentang pendapatan nasional? Ya, mungkin ada. Ada yang tahu? Belum, belum tahu, oke. Di sini, buaan ada sedikit, peta konsep, nanti apa saja, yang akan kita, apa namanya, yang akan kita, bahas, seperti itu. Nah, di sini ada pengertian, tentang pendapatan nasional, ada manfaatnya, dan ada konsep-konsepnya. Mungkin buaan hanya membahas, meskipun nanti tidak sampai selesai, membahas sampai ke konsep-konsep detailnya, tapi setidak-tidaknya, pengertian dan manfaatnya, pendapatan nasional, bisa kalian ketahui terlebih dahulu. Ya, oke. Di sini, buaan punya, dua gambar. Nah, gambar pertama, gambar apa itu? panen, 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 gobes, buaan gak nanti loh, ya, aku gobes, pora, sayur, udah, pastinya sayur, udah hijau-hijau, bu, yang kedua, yang kedua, nelayan, ada ikan, bu, ada apa lagi? ada perahu, oke, ini, mungkin nanti ada yang mau bercerita, bisa tidak kalian itu menceritakan, dua gambar ini, keterkaitan dengan kehidupan kalian yang ada di rumah? Nah, coba dikaitkan, dengan kehidupan kita yang ada di rumah, hubungannya dengan pendapatan nasional. Apa kira-kira, ada yang mau bersuara? Ada? Oke, ada yang mau memberikan pendapatnya, hubungannya dengan, apa, tentang kehidupan kita sehari-hari yang ada di rumah? Ini kehidupannya mereka, ya, kehidupannya mereka yang ada di, mungkin ini ada di dataran tinggi, karena tidak mungkin seperti gobes, sayuran itu ada di dataran rendah jarang. Paling tidak hanya bawang merah ya, kalau kita punya di sini. Yang kedua ini ada di daerah, anggap lah ada di daerah mayangan. Lumayan daerah mayangan? Oh, ada, oke. Nah, bisa di, silahkan bisa di hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa kira-kira? Mereka itu ngapain? Bekerja, memproduksi, menjual, mencari uang, untuk apa? Memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan mereka sehari-hari pun. Nah, coba dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari ada di rumah. Kenapa? Mereka bekerja kan ini? Nah, kalau misalkan ada di rumah, orang tua kalian bekerja di rumah, kalian bisa hubungkan dengan pendapatan orang tua kalian yang ada di rumah. Coba bisa diceritakan enggak? Dari awal mungkin pekerjaannya, terus apa yang kalian dapatkan dari pekerjaan orang tua itu, orang tua itu bekerjanya seperti apa, runtutannya seperti apa coba? Diceritakan saja. Ayo. Ada yang ini? Ada yang mau bercerita? Di tempatnya saja sudah enggak apa-apa, di tempat duduknya sambil berdiri. Oke. Atau buahan tunjuk ya? Disini buahan tunjuk si... Fikal, Fikal ya? Silahkan berdiri. Silahkan menceritakan tentang pekerjaan orang tuanya di rumah, setelah itu mungkin bisa memberikan sedikit nominal pendapatan yang orang tua Fikal punya di rumah. Terus dipergunakan untuk apa saja? Boleh? Pekerjaannya petani. Petani apaan? Petani usis. Oh. Rumahnya aslinya mana? Asli rumahnya mana? Di rumah usis. Oh, pantes. Petani bawang. Kira-kira dalam satu kali panen, pernah tahu tidak berapa pendapatannya orang tua? Jutaan, oke. Mungkin tidak ngeti, tidak terlalu paham nominalnya ya, yang pasti ya. Nah, dari satu kali panen, nah, itu dipergunakan untuk sekian bulan, atau, ya, dipergunakan sekian bulan, kan pangan tidak hanya satu, dua bulan kan? Kalau misalkan nanam bawang, nah, nanam bawang merah itu. Nah, itu dipergunakan untuk sekian bulan, atau keluarganya si Fikal punya pendapatan lain di rumah? Hanya itu saja. Berarti dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira yang sudah Fikal tahu untuk apa saja kebutuhannya rumah tangganya orang tua Fikal sendiri? Nah, kan, bayan listrik. Lalu didengarkan ini yang calon-calon bapak-bapak ini? Nah, ya kan? Ini kan calon bapak-bapak ini nanti, buat makan, buat listrik. Apa lagi? Biar air. Biar air. Sanggung sekolah. Oke. WSBP sekolah. Apa lagi? Beli mobil katanya. Beli kebutuhan sehari-hari. Lebih banyaknya atau kebutuhan sehari-hari ya? Oke, ya terima kasih. Kasih aplaus dong untuk kita. Jadi, sebenarnya pendapatan nasionalnya Indonesia itu tidak hanya dari satu arah saja. Sama seperti pendapatannya buaan, pendapatan orang tua kalian yang ada di rumah. Nah, ini kan berbagai macam pekerjaan yang memang notabene ini adalah yang ada di dalam lingkungan kita sendiri. Tidak usah jauh-jauh yang harus kerja kantoran lah, harus jadi desainer terkenal, atau jadi youtuber terkenal. Tidak. Ini yang ada di daerah kita sendiri saja. Nah, si ibu ini, ya kan, si ibu ini kalau diperkirakan kira-kira yang punya lahan atau tidak? Bukan. Mereka hanya apa? Hanya buruh. Nah, jadi bedakan ya anak-anak ya, antara petani dengan buruh tani. Ya, kalau petani, buaan dulu juga waktu masuk ke taruna pertama kali itu, kalau misalkan ditulis buruh tani, itu tidak paham orang. Tapi kalau sudah ngomong petani, itu dipikir adalah yang punya tanahnya. Nah, punya tanah, gitu. Itu yang petani. Tapi ternyata kebanyakan mayoritas biasanya orang-orang itu adalah hanya buruh taninya. Mereka hanya bekerja saja. Jadi bukan yang punya sawahnya. Bahkan terkadang yang punya sawah itu, dia tidak melakukan apapun terhadap sawahnya. Hanya sekedar menyewakan, satu. Ya. Yang kedua, dikelola oleh orang lain. Jadi dia nanti dapat apa? Yang punya sawah dapat apa? Kalau disewakan. Dapat uang sewa. Nah, jadi yang namanya pendapatan petani tidak hanya dari sawahnya itu tadi. Dari uang sewa itu juga dapat. Biasanya ada lagi bagi hasil. Ya, bagi hasil. Laba, Bu. Boleh. Ya, tapi jarang-jarang sih kita dikasih laba sama buruh taninya. Tapi dikarenakan itu kita mayoritas. Kalau disini kan bawang merah ya. Nah, biasanya itu tidak ada yang namanya laba. Jadi sudah dijual berapa, nanti bisa ada yang sudah perjanjian, saya dapat separuh, dia yang bekerja dapat separuh. Atau saya hanya mendapatkan uang sewanya saja. Uang sewa dari menyewa tah tanahnya itu tadi. Hanya seperti itu. Karena buaan juga, di sebelah rumahnya buaan itu buaan sewakan untuk apa? Untuk ditanami ini, tebu. Nah, jadi buaan sudah tidak tahu lagi. Orang itu hanya menanam tebu saja, buaan hanya menyewakan lahannya saja. Yang buaan dapat, satu, uang sewanya. Itu buaan sewa biasanya 2-3 tahun orangnya mau menyewa. Kedua, buaan biasanya dapat gulanya. Sudah jadi untuk gulanya. Seperti itu. Mungkin kalau mereka mau memberi. Kalau tidak memberi ya, ya enggak apa-apa. Itu sudah resikonya. Mereka dalam perjanjiannya buaan dengan yang menyewa itu tidak ada sebenarnya. Bu, kalau mereka dapat untung, ibu enggak dapat uang. Enggak. Buaan tidak mendapatkan uang. Ya, hanya uang sewa itu saja yang buaan dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, disitu ada, apa gira-gira? Nelayan. Nah, itu banyak sekali ekosistemnya di nelayan itu. Anggap perputaran uangnya. Yang pertama, mungkin yang punya perahu. Nah, kadang-kadang yang punya perahu belum tentu juga dia akan menelayan. Untuk mencari ikan. Belum tentu juga. Yang kedua, orang yang menjualkan. Menjualkan ikannya itu tadi. Jadi, tidak hanya penghasilan itu hanya dari satu sumber. Penghasilan negara sama seperti itu. Nah, nanti kita juga akan, apa namanya, sedikit membahas itu di LKPD yang akan buaan berikan kepada kalian. Nah, mungkin ada yang bertanya sampai sini. Kira-kira. Ini contohnya buaan sudah, buaan dapat uang pendapatan selama satu bulan di rumah. Buaan dengan suami itu tidak hanya dari gaji pokoknya buaan sebagai buaan sebagai pegawai negeri yang mengajar jadi guru. Dan suaminya buaan yang ada di pemerintah kabupaten Progolinggo. Tidak hanya itu. Kalian sudah tahu sendiri, tempoh hari buaan sudah bercerita bahwa buaan punya beberapa usaha. Nah, usaha itu juga dinamakan dengan yang namanya pendapatan. Jadi, sama seperti seakan-akan buaan adalah pemerintah, adalah negara, itu tidak hanya satu sumber pendapatan. Jadi, banyak hal. Oke, nanti kalian bisa browsing, bisa cari apa saja. Nanti kita bisa sharing di sini. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Sebagai siswa itu, kita dapat uang kerjaan itu termasuk pendaraan. Sebagai siswa. Iya, bisa. Bisa jadi. Tapi, kebanyakan yang kita bahas dari pendapatan itu kita melalui sebuah pekerjaan. Ya, melakukan sesuatu. Mungkin rewardnya ke orang tua, kalian belajar. Ya, akhirnya kalian bisa mendapatkan uang satu. Nah, itu hal yang kecil. Hal yang kecil yang mungkin kalian bisa mengatur keuangan sendiri. Ada di sini yang dapat jatah bulanan dari orang tua. Jatah bulanan. Ada, ya. Nah, itu berarti orang tua kalian sudah berusaha membuat kalian menjadi sebuah satu negara. Nah, gimana caranya? Selama satu bulan cukup, gak cukup? Ya, uang. Misalkan dikasih uang berapa kira-kira minimal? Yang kalian dapatkan untuk satu bulan. Mosona, 100 ribu satu bulan. 300 ribu. 500 ribu. Wih, 1,5. Mantap. Coba temannya diajak ke kantin terus kalau kayak gitu. 1,5. Nah, di situ nanti kan kalian mendapatkan pos-posnya. Kalian harus tahu, oh, satu bulan ini yang mau saya beli apa? Yang mau saya gunakan uang untuk saving mungkin boleh. Ya, karena kita juga, apa namanya, manusia yang tidak tahu satu saat nanti kita mau sakit kah? Mau butuh untuk kebutuhan mendadak, ya. Jadi dibuat untuk ditabung, di saving. Atau hanya saya belanja saja, Bu, satu hari itu saya punya jatah 20 ribu misalkan. Ya, sudah 20 ribu saya habiskan setiap harinya. Nah, itu terserah kalian. Karena kalian ya, apa? Yang mengaturnya. Sama seperti negara. Ya, jadi mau dibuat apa sama pemerintah? Ya, pemerintah itu sudah melakukan apa? Sudah melakukan anggaran. Nanti akan diminta. Kalian kan kalau misalkan dikasih jatah bulanan, enggak mungkin awal-awal ucuk-ucuk. Oh, wih, cukup, Pak. Cukup, tapi satu saya bu se-bulan. Oh, yang bilang kerap, Bu. Satu saya bu se-bulan, Bu. Ya, nepeng konyoneta, Bu. Ya, kan? Nah, tapi dari mungkin ibunya tahu dulu. Oh, sebulan ini anak saya ternyata habisnya 350 ribu. Oh, ternyata bulan depannya anak saya cuma nyampe-nya 275. Kok bisa enggak sama ya? Apa yang terjadi? Oh, ternyata ada 17-an. Di bulan Agustus banyak kegiatan di sekolah. Nah, itu kan juga perlu diperhitungkan kenapa anak saya atau kalian banyak melakukan pengeluaran. Nah, itu juga harus dipikirkan. Jadi negara pun, pendapatan negara pun itu dapat, enggak semua langsung dibelanjakan, enggak. Jadi selama satu tahun anggaranya itu harus ada dasarnya. Harus dipergunakan untuk apa saja. Nah, seperti itu. Jadi negara kecilnya di kalian ya adalah kalian sendiri. Ternyata sudah banyak, sudah dapat jatah uang bulanan. Nah, itu dikemas bagaimana caranya selama satu bulan kalian tidak kekurangan. Makan mie dah bu, apalagi yang ngekos bu. Hari-hari terakhir menjelang tanggal satu bu, makannya mie setiap hari. Pagi, mie, siang, mie, lumayan bu. Jadi bisa ngirit. Nah, mungkin kayak gitu kalau biasanya anak kos. Oke, ada yang lain pertanyaannya? Nah, tidak ada pertanyaan. Oke, nanti kalian bisa menggunakan LKPD itu sebagai bahan untuk kalian berkolaborasi. Oke, Bu An beritahu dulu tujuan pembelajaran kita. Hari ini. Ya, ada yang mau membaca? Ayo, mas. You watch your, mas. Ayo, tujuan pembelajaran kita. Ya, yang satu, Bapak. Setelah kegiatan pembelajaran ini, Anda tempat dapat untuk menjelaskan kemertiaan pendapatan nasional. Dua, menunjukkan manfaat untuk pembelajaran pendapatan nasional. Tiga, menjelaskan kemertiaan pendapatan nasional dan kemertiaannya. Dan kemertiaan kemertiaan pendapatan nasional. Oke, terima kasih. Kalian bisa menangkap ataupun membuat pengertian tersendiri, oh pendapatan nasional secara luas seperti ini, secara sempit seperti ini. Nah, itu satu. Yang kedua, menyimpulkan manfaatnya. Ngapain sih, Bu? Kita harus itu mempelajari pendapatan nasional. Ya, kita ataupun negara itu diwajibkan untuk mempelajari pendapatan nasional itu untuk apa? Ada enggak gunanya? Nah, kita bahas itu. Yang ketiga, ada konsep-konsep pendapatan nasional yang harus dihitung. Dihitungnya secara tepat. Meskipun di teko, ayo, kudu tepat. Ya, dan mandiri serta bertanggung jawab. Nah, mungkin nanti kita tidak sampai ke, apa namanya, ke penghitungan detailnya tidak, tapi mungkin dari segi konsep-konsepnya itu bisa kalian tahu. Mungkin C, itu konsumsi, Bu, I, itu investasi, mungkin dan sebagainya. Ya, jadi bisa tahu per detailnya konsep-konsep yang nanti akan ada dalam pendapatan nasional itu tadi. Oke, itu tujuannya. Dan sekarang mulailah kita bekerja. Oke, disini ada lembar LKPD-nya. Jadi nanti kelompok yang sudah buatan, apa namanya, bentuk itu, ada tujuh kelompok ya. Nah, yang kelompok satu, dua, tiga, empat, dan kelompok tujuh, itu akan mendapatkan lembar aktivitas pendapatan nasional yang pertama. Sedangkan kelompok lima, sama kelompok enam, itu nanti buah anak akan berikan LKPD yang kedua. Jadi silahkan nanti kalau buahan buatnya terserah, kalian mau buat dalam bentuk apa jawabannya, terserah. Kalau misalkan ada yang mau buat kanva, itu lebih baik, nanti akan mendapatkan nilai yang lebih juga dari buahan. Dan kalaupun tidak, tidak apa-apa. Oke, sekarang yang mau buat kanva, kira-kira. Buat kanva. Kelompok, ini kelompok berapa? Kelompok tiga. Kelompok empat. Belakang kelompok. Kelompok dua. Kelompok tujuh. Kelompok lima, enam, enggak ada yang bikin? Kelompok satu. Oke, berarti kelompok satu, dua, tiga, empat, tujuh yang pakai kanva. Yang tidak hanya kelompok lima dan enam. Oke, kelompok lima dan enam buahan kasih lembar ini saja. Bentar ya, buahan kasih LKPD-nya. Kelompok lima mana? Kelompok enam. Kelompok lima? Eh, kamu kelompok. Oh, lima ya, LKPD-nya. Berarti satu, dua, tiga. Di Anung-nya saja, Manila-nya saja. Siapa yang belum? Sudah? Sudah? Oke, boleh silakan dimulai mengerjakan. Oh, sebentar. Kita ada yang lupa. Ada yang... Mas Dian, boleh minta tolong. Oke, sebelum mengerjakan itu, buahan kasih sedikit ini dulu. Pertanyaan pemantik dulu. Dikasih pojok-pojoknya saja dulu. Terima kasih. Iya dong, dibantu. Ya, selalu tinggi. Masa sentemannya yang tidak tinggi. Nah, di tengah saja. Oke, disitu ada tiga pertanyaan. Boleh, boleh kalian berbagi jawabannya disitu. Silahkan di... Kalau kurang, kasih coba. Kalau kurang, kasih tahu. Ya, satu orang dapet tiga pertanyaan. Nanti silakan ditempel. Jawaban. Satu petas. Nanti langsung jawabannya ditaruh di yang mana yang kamu jawab. Oke, yang disini pertama, bagaimana caranya pemerintah menghitung pendapatan nasional? Oke, boleh langsung ditempel, ditaruh di situ. Bu, dikasih nama. Ya. Silahkan dikasih nama di pojok bawah kanannya. Pojok bawah kanan. Jadi, biar tahu itu miliknya siapa. Nah, siapa ya? Kanan. Iya. Ini, ini, ini. Namanya di pojok kanan. Pertanyaan yang kedua, dari mana saja sumber pendapatan negara? Boleh jawab dua, tiga, empat, lima. Jawab satu, boleh. Jawab satu, boleh. Silakan dijawab. Setelah itu ditempel. Dan yang pertanyaan terakhir, untuk apa negara menghitung atau pemerintah menghitung pendapatan nasional? Jadi, manfaatnya apa sebenarnya untuk negara atau untuk pemerintah? Ada yang kurang si keynotenya. Boleh minta kebuahan. Ini temennya? Oke, terima kasih. Oke, silakan dijawab dulu. Boleh kasih waktu lima menit? Ya. Yang pertama, dari untuk apa pemerintah menghitung pendapatan nasionalnya? Gunanya apa? Manfaatnya apa? Mungkin seperti itu. Yang kedua, dari mana saja sumber pendapatan negara? Dan yang ketiga, bagaimana cara pemerintah menghitung pendapatan nasional? Bu, menghitungnya pakai rumus, Bu. Boleh. Bu, menghitungnya saya pakai kata-kata saja? Boleh. Setelah selesai kalian menulis, silakan ditempel. Temannya sudah ada yang menempel. Boleh, tidak apa-apa. Metode penghitungannya boleh di situ. Pertanyaan yang paling timur, bagaimana caranya pemerintah menghitung. Pakai metode ini, Bu. Pakai caranya seperti ini, Bu. Ya, di pojok kanan bawah. Nama apa, gila saja. Boleh, kalau masih mau cari. Mau bosing-bosing, Bu. Malam belum belajar. Sudah ada dua temannya yang sudah mengisi dari mana saja sumber pendapatan negara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin sekalian jawab tiga-tiganya, biar tidak satu-satu maju ke depan, biar tidak pulang balik, capek. Terbalik, jangan-jangan. Terima kasih. 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 Ini kan enggak belum cukup, ya kan? Bakmal? Yes. Itu bakmal besar. Ini punya siapa dada namanya? Tempel, ya. Tidak bernama. Oke, satu menit lagi. Tidak bernama. Tidak bernama. Tidak bernama. Tidak bernama. Oh, ya. Bentar-bernama. Ini. Ini aja, isolasi. Yang sudah terlanjung, terbalik. Tidak apa-apa. Saya kasih isolasi aja. Nah. Tidak bernama. 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 Ambilan. Terima kasih. 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 Ada yang presentasikan, LKPD 1-1 mungkin, LKPD 2-1 orang, saya tuh refleksi, dah. Oke, silakan dikerjakan, jika berkelompok. Ada yang mau ditanyakan, boleh, silakan angkat tangan. Oh. Dibawa aja semua, sama yang kelompok mana tadi? Dari yang terkasih, kebukan. Nah, iya, bener. Kalau bisa, kalau misalkan masih bisa ditambahi, mungkin nanti ini artinya apa, penutiannya apa, gitu-gitu ya. Oke. Nah, sudah ada temannya yang pakai kanva. Tidak pakai rumus, tidak ada apa-apa, tapi kan ini ada, ada pendapatan per kapital. Nah, itu boleh diterangkan dikit-dikit. Pakai rumus. Toba saja, terus per item rumusnya itu. Nah, sip. Ya, itu temannya, sudah ada yang bisa sedikit-sedikit yang jawaban. Apa itu yang tadi? Yang LKPD 1. Tulislah, tuliskan 10 kata kunci dari materi pendapatan nasional. 10 kata kunci. Bu, boleh dikasih, ini bu, apa, pengetian sedikit-sedikit, boleh. Jadi, biar nanti bisa, untuk presentasi ke temannya, biar bisa paham sedikit-sedikit hatinya apa. Ya, enggak lah, satu kelompok nanti mungkin ada satu atau dua orang yang berjantian untuk, apa namanya, mempresentasikan hasilnya. Gitu aja. Enggak apa-apa. Mau satu kelompok, ya boleh, kalau mau satu-satu. Ya, kan pertanyaannya kalau yang di lembar aktivitas satu itu ada tujuh. Boleh dibagi, boleh. Mau satu-dua orang saja nanti yang akan menerangkan di depan, boleh. Tidak apa-apa. Senyamannya saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya pendekatan Iya itu ada kok Yang tadi siapa yang pinjam tadi ya Ke bu 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 pinter ya pake kan kode ya terus bikin tampilnya penggaris gitu nanti mungkin yang pake kan kapan dulu bisa nanti korek nanti tinggal yang gak pake kanfanya kan gak mau biar warna-warni kan kreativitas tidak harus pake kan bisa yang lainnya juga ya 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 sudah 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 pernah pake enak kan ya diliat lagi kenapa tidak apa-apa kalo mau dilamein dulu gak masalah kan temen-temennya sudah punya tau maksudnya ya sudah punya lembar ini pertanyaannya juga mau pertanyaannya ditulis dulu langsung terus lembar slide berikutnya ada jawabannya boleh boleh langsung dibuat jawaban dari pertanyaan itu juga boleh boleh dicentang-centung boleh disilang-silang ya 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 he BENUS FACAK Tidak harus pake tidak, harus pake tidak, harus pake gak pake sudah sudah kreativitas jalan saja dibukat pojok disitu dibikin bolet satu atau dibikin apa Kalau yang tidak kan tidak pakai juga tidak pampun Sudah tidak maksudnya Pernyataannya Oh tidak usah sudah Dia tidak terlalu lama Nanti kan bisa Dibajakan di depan Jadikan teman-teman yang nanti Oh pernyataannya tentang ini Oke sama-sama Terima kasih Dalam Kenapa? Ungu Tidak ada ungu ya Oh ada Dari dulu Tidaknya ungu Karena Masih kurang tujuh menit Iya Masih kurang 8 menit Iya Gak apa-apa sudah Sudah sesuai Atau kamu tulis ininya saja Iya tidaknya Terus keterangannya Jadi nanti bisa dipaparkan Pernyataannya bisa dipaparkan ke teman-teman Kembalas Tidak ada ungu ya Tidak ada ungu ya Tidak ada ungu ya Gini Gini Tak ada ungu ya Gini Kata letak awal Oh, lu tahu. Tapi, lu tahu tak awal. Tapi, lu tahu tak awal, gini aja. Soalnya ada uri, tuh. Tapi, kan, saya. Mana lagi, Naku? Kalau itu, kan, kalau makan dulu, kan? Oh, iya, Julu, ya. Ini kan udah jadi jenis. Ini keterangan, Naku. Ini set. Bapak, ya? Gitu, gitu. Dulu, ya. Ini pake warna kuning. Ini pake warna kuning. Ini pake warna kuning. Merah, merah. Oh, iya. Cuman kan aku, kawan. Cese. Gitu, kawan. Gitu, kawan. Gitu, kawan-gitu. Gitu, kawan. Gitu, kawan, gitu. Awas. Tidak, tidak, tidak. Terima kasih. 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 Seperti upah, sewa, buah, dan labah Soal nomor 5 Uraikan komponen penghitungan pendapatan nasional dengan metode penerimaan Metode penerimaan mencakup beberapa komponen pendapatan Antara lain upah dan gaji Pendapatan upah dan gaji sebandingan pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja Sewa, pendapatan yang diperoleh dari pemilikan tanah atau properti Bunga, pendapatan yang dihasilkan dari modal atau investasi Labah, pendapatan yang diperoleh dari perusahaan setelah dikurangi biaya Pajak-pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dikurangi subsidi Selanjutnya ada soal nomor 6 Yaitu uraikan komponen perhitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran Jadi setelah saya searching di internet Yang saya temukan ini ada beberapa Yang pertama itu pengeluaran konsumsi rumah angga Pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga ekspor-impor neto Untuk nomor 7 Soalnya itu sama dengan soal nomor 6 Sama dengan soal nomor 6 Cuma menggunakan metode produksi Jadi yang kita temukan itu ada upah dan gaji Keuntungan usaha Sewa Dan bunga serta dividen Mungkin sekian presentasi dari kami Ada yang mau bertanya atau menyanggah? Yang mungkin yang bikin kanva Yang buat kanva Mungkin ada yang mau ditambahkan Di komentari punya temennya Atau tidak sesuai dengan punya temennya Boleh disanggah Kira-kira yang mana? Untuk metode produksi ini kan Ada rumusnya engga? Soalnya di pertanyaan sebelumnya kan ada rumus Yang di metode produksi ini ada apa engga? Terima kasih Yang ditanyakan temennya rumusnya mungkin seperti apa? Yang metode produksinya ada tidak? Yang memakai metode produksi Tapi ada rumusnya atau tidak? Bisa dilihat disitu yang mode produksi kita Nggak nyantumin rumus Tapi kita nyantumin rumus di metode pengeluaran Mungkin hampir sama dengan Itu sudah mungkin mbak ya Metode produksi disitu Menghitung nilai tambah Nah jadi semua barang dan jasa Yang diproduksi dalam satu negara Selama periode tertentu Itu ditambahkan semua Mungkin temennya disitu tidak Tidak mencantumkan ininya Apa? Rumusnya Tapi dari kata-kata itu Mungkin sudah bisa diketahui Rumusnya seperti apa gitu mungkin ya Ada lagi Sanggahan mungkin Sudah? Sudah? Jelas apa belas? Belas bu Ayo yang mau tanya Ada temannya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya Apa yang dimaksud PDB? Terima kasih Yang ditanyakan PDB Produk domestik bruto itu apa? Secara global saja Tidak apa-apa Biar temennya ini Pakai kata-katamu sendiri mungkin? Boleh Mau lihat buku dulu? Boleh Biar teman-teman PDB itu Mengukur nilai total barang dan jasa Yang dihasilkan di suatu negara Baik lokal maupun asing Ada yang lain? Sudah tidak ada lagi sanggahan Pertanyaan Atau tidak sesuai dengan kanvas saya bu Tidak sesuai dengan jawaban saya bu Mungkin ada Kritis asal tidak sakit lu ya Sudah? Kalau sudah ditutup saja Baiklah mungkin cukup sekian Dari kami Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata Yang kami aturkan secara sengaja Maupun tidak sengaja Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sekarang yang LKPD 2 Siapa yang mau duluan? Silahkan ditempel Tuhan bantu Terima kasih ya Kalau ini dimatikan dulu Ini kan sudah pakai ini Ada di sini Ditempel aja Ini ada bapak-bapak Yang tinggi Ini yang LKPD 2 Mungkin ada temannya yang juga Kelompok lain yang mengerjakan Silahkan di Dikomentari nanti Atau ditambai Ini ada kelompok 5 Yang mau mempresentasikan Hasil LKPD-nya Kelompok Lanjut Lanjut aja Lanjut aja Tadi sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi disini ada beberapa pertanyaan Saya akan menjawab Pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 Pertanyaan Pertanyaan nomor 1 Oke Mariam menjual pakaian Yang ia beli di Indonesia Kepada temannya yang ada di luar negeri Nah itu termasuk ke dalam PDB Karena ekspor Nitro XM Melibatkan penjualan barang ke luar negeri Terus yang kedua Bapak Ibrahim membayar pajak sebesar 25 juta Setiap tahun atas bangunan yang dimilikinya Itu tidak termasuk PDB Pajak tidak termasuk dalam komponen perhitungan PDB Karena merupakan transfer pembayaran Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Nomor 3 Pemerintah memberikan biaya siswa pendidikan Untuk siswa yang berprestasi di tingkat SMA Itu tidak termasuk dalam PDB Alasannya biaya siswa adalah transfer pembayaran Bukan pengeluaran untuk barang atau jasa Yang keempat Sebelum beraktivitas Hengi selalu minum air putih Itu tidak termasuk dalam PDB Karena Ini merupakan kegiatan pribadi Oke nomor 5 Pemerintah daerah mengeluarkan uang sebesar 20 miliar rupiah Untuk membangun infrastruktur Itu termasuk ya ke dalam PDB Karena pemerintah mengeluarkan biaya untuk pembangun infrastruktur Kemudian nomor 6 Perusahaan kreatif Melipa Asep Mengeluarkan 1 miliar rupiah tiap tahunnya Untuk membayar gaji Pegawainya itu termasuk ke dalam PDB Karena merupakan pembayaran kepada tenaga Yang nomor 7 Hamisan membeli gawai baru setiap bulan Karena pekerjaannya sebagai reviewer gadget Itu termasuk Apa mis? Itu termasuk PDB Karena konsumsi C Karena Karena pembelian barang untuk Karena pembelian barang untuk keperluan pribadi Yang nomor 8 Produsen tempe di Indonesia Menjual hasil produksinya ke Jepang Itu termasuk PDB Karena menjual barang ke luar negeri Baik Selanjutnya Nomor 9 Dalam rangka mengisi waktu luang Ibu Aisyah mencoba untuk Mengembangkan tanaman hidroponik di rumahnya Itu tidak Karena ini adalah kegiatan pribadi Dan yang terakhir adalah Zulfa Menginvestasikan uangnya Di pasar modal Dan itu benar Karena investasi Satu Zulfa Menginvestasikan uangnya Di pasar modal Sekian presentasi Yang dapat kami sampaikan Terlalu minyak kami Minta maaf Jangan Yang ditutup dulu Mungkin Mungkin ada yang mau Di sangga Bertanya Tombok sini Mungkin Yang mengerjakan LKPD 2 Atau Sama saja Bu punya sayang Sama ya Sama ya Sama tidak ada yang Di sangga Tidak ada yang di komentari Tidak Atau bertanya Boleh Atau yang lain Yang sekian Boleh saya Tidak paham Kenapa itu Masuk PDB atau tidak Itu ada yang ditanya Ada yang ditanya Temannya Hah Itu pertanyaannya Bu Ada Yang mana Maksudnya Yang mana Yang tidak paham Ya Terima kasih Jadi disitu Ada Ada X Itu dikurangi M X itu tadi Simbolnya apa Nah X Yang M Import Berarti Export dikurangi Import Jadinya adalah Export Neto Disitu Gitu Maksudnya Gitu Ya Ya Ada lagi Sudah Sudah Kalau sudah Tidak ada Mau Kalian Yang pertama Yang tadi Sudah Mengisi LKPD Satu Dan yang Barusan Ini LKPD Yang kedua Ada yang Mau merefleksikan Tidak Satu Orang Saja Dan Dari Tadi Paling Semangat Ya Dan Yang Sudah Kamu Dapatkan Tidak Apa Biar Temannya Melet Kayaknya Yang Bindan Saja Bikin Temannya Melet Apa yang Sudah Kamu Dapatkan Sebelum Buhan Tetep Mungkin Dari Pendapatan Nasional Itu Tadi Yang Kamu Ketahui Menurut Kamu Pendapatan Nasional Itu Apa Gak Bisa Dari Awal Kegiatan Ini Sampai Akhir Mungkin Yang Saya Dapatkan Itu Yang Pertama Ya Tadi Sesuai Dengan Tujuan Pembelajarannya Saya Jadi Tahu Apa Itu Pendapatan Nasional Terus Mungkin Dari Segi Apa Ya Segi Penghitungan Pendapatan Nasional Saya Saya Tahu Dan Saya Baru Tahu Kalau Pemerintah Itu Ngitung Juga Ternyata Jadi Tidak Hanya Diam Saja Ya Pemerintah Mungkin Perasaan Hari Ini Setelah Kita Melakukan Dua Jam Pembelajaran Ekonomi Di Hari Ini Perasaannya Seperti apa Seru 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 Jawab Teman-teman Jawabnya Seperti apa Senang Tidak tertekan Video yang Video yang melihat Doa Di Di Sini Oke Terima kasih Banyak kasih Plos Doa Buat Wildan Terima kasih Ya Oke Mungkin Itu tadi Refleksinya Dari Wildan Tentang Pendapatan Nasional Itu Apa Wildan Sudah Akhirnya Sudah Tahu Jadi Semua Pendapatan Semua Pemasukan Yang Didapatkan Nama Pemerintah Itu adalah Pendapatan Nasionalnya Pemerintah Pendapatan Nasionalnya Negara Itu Didapatkan Dari Export Import Dari luar Ataupun Dari Dalam Itu Termasuk Pendapatan Nasional Tinggal Kita Nanti Cara Penghitungannya Secara Apa Metodenya Apa Secara Produksi Nah Itu Nanti Dipilah Pilah Lagi Ya Kan Tadi Sudah Ada Tiga Macam Metode Yang Sudah Teman Teman Kalian Utarakan Mungkin Itu Jadi Kalau Misalkan Nanti Minggu Depan Buaan Mungkin Akan Ngasih Sedikit Refleksi Dalam Bentuk Soal Mungkin Hanya Lima Sampai Sepuluh Soal Nah Itu Untuk Prites Kalian Untuk Mengetahui Materi Kita Hari Ini Kalian Paham Ata Tidak Oke Mungkin Itu Saja Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Hari Ini Dua Jam Ini Kasih Uplau Untuk Kita Semua Itu Saja Dari Buaan Di Pelajaran Ekonomi Hari Ini Kurang Lebihnya Buaan Minta Maaf Semoga Selalu Sehat Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Terima kasih Sama